. Memasuki pemujung September, masyarakat Indonesia akan selalu diingatkan perihal peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965, atau G30S. Tindakan dan penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno, dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut Letnan Kolonel Untung, memandang Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa. Yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis 30 September tahun 1956, menuju hari Jumat hingga 1 Oktober tahun 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September atau G30S. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September, berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain yaitu, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastir Todar Moharyono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau kasab Jenderal Nasution dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Abdul Haris Nasution. Namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staff Korem. Keduanya diculik dan gugur di desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Berdasarkan literatur Orde Baru peristiwa tersebut menyisakan luka bagi sejarah bangsa Indonesia sendiri. Selain pembunuhan jenderal, peristiwa tersebut juga membunuh jiwa-jiwa masyarakat Indonesia yang diduga berafiliasi dengan PKI. New York Times, pada Mei tahun 1966 menuliskan, jumlah korban tewas mencapai 300 ribu orang. Beberapa bulan kemudian, seperti dipaparkan buku Dalih Pembunuhan Masal, kembali menyelidiki dan menyimpulkan jumlah korban mati seluruhnya lebih dari setengah juta orang. Namun selain jumlah korban yang sudah dipaparkan sebelumnya, hal yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini adalah, siapa dalam terjadinya peristiwa tersebut? Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, jika kalian suka dengan pembahasan kali ini silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Mari simak pembahasannya sampai selesai supaya kalian faham dan jangan disekit. Dari berbagai penelitian setidaknya terdapat 5 versi dalam terjadinya peristiwa G30 September tersebut. Mulai dari PKI, konflik internal Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, hingga unsur asing seperti CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat. Yang pertama yaitu, PKI. Versi ini hadir setelah rezim Orde Baru berkuasa pasca peristiwa tersebut. Hal ini termaktub di dalam buku tragedi nasional percobaan KUP, G30S PKI di Indonesia, tahun 1968, karyan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ketika itu PKI ingin membuat negara Indonesia berideologi komunisme. Hal itu yang menjadi propaganda rezim Orde Baru untuk menyatakan bahwa, PKI lah satu-satunya dalang di balik peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu, konflik internal Angkatan Darat. Berdasarkan beberapa teori menyebutkan bahwa perwira Angkatan Darat, ditambah satu hingga dua orang dari angkatan lain juga terlibat dalam aksi tersebut. Mereka bersekongkol dengan segelintir anggota Biro khusus PKI untuk menculik beberapa perwira tinggi, yang ditengarai anggota Dewan Jenderal, yang akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Sejarawan Harold Crouch dalam Army and Politics in Indonesia tahun 1978 mengatakan, menjelang tahun 1965, kubu Angkatan Darat terbagi menjadi dua fraksi. Walaupun kedua fraksi ini memiliki kesamaan sikap anti-PKI. Namun keduanya berseberangan dalam menghadapi Soekarno. Yang ketiga yaitu, Soekarno. Terdapat beberapa buku yang menyebutkan bahwa salah satu tefo undung Fathar ini terlibat dalam peristiwa tersebut. Ada pun buku-buku tersebut yaitu Anatomy of Jakarta Chope, 1 Oktober 1965, keluaran tahun 2004, karya Victor M., Vic., Antoni, dalam Soekarno File tahun 1965 hingga tahun 1967. Buku-buku tersebut mengarah pada Desoekarnoisasi, yaitu menjadikan Presiden RI pertama sebagai dalang pembunuhan G30S, dan bertanggung jawab atas dampak kejadian tersebut. Karena Soekarno tidak mau mengutuk PKI dan karena itu diartikan mendukung pelaku kudeta. Yang keempat yaitu, Soeharto. Subandrio dalam jurnalnya, kesaksianku tentang G30S, keluaran tahun 2000, menuliskan, bahwa sejumlah pihak menduga Soeharto sempat bertemu dengan Latif dan Letkol Untung, pemimpin aksi penculikan perwira militer. Ketika itu Latif mengungkapkan rencana kudeta Presiden Soekarno. Namun Soeharto tidak menggagalkannya dan justru membiarkan hal tersebut. Selain itu Soeharto juga tidak memberitahu kejadian tersebut kepada Jenderal Abdul Haris Nasution. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau NASAKOM. Yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 hingga tahun 1960. di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para Jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30S PKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!